Pada hari Senin, 28 September 2020, pukul 14.20 waktu Moskow, sebuah kendaraan peluncuran kelas menengah, Soyuz-2, dengan blok pesawat komunikasi, GONETS-M, dan pesawat ruang angkasa diluncurkan dari kosmodrom uji negara bagian Plesets di wilayah Arkhangels oleh Awak Tempur Angkatan Udara, VKS. Semua operasi prapeluncuran dan peluncuran roket Soyuz-2 dilakukan dalam mode normal. Sistem kontrol otomatis berbasis darat dari VKS memantau peluncuran dan penerbangan kendaraan peluncur. Dua menit setelah peluncuran, kendaraan peluncur Soyuz-2 dibawa dengan pengawalan dari pusat uji coba utama yang dinamai Titov Jerman dari Angkatan Luar Angkasa VKS. Pada perkiraan waktu, tahap atas, Fregat, biasanya terpisah dari tahap ketiga kendaraan peluncur Soyuz-2, dan beberapa jam kemudian berhasil menempatkan pesawat ruang angkasa tersebut ke orbit. Setelah diluncurkan, pesawat ruang angkasa, GONETS-M, diambil alih, dan mereka mengendalikan selama penerbangan ke orbit. Spesialis pusat ruang angkasa uji utama dinamai Titov Jerman, melakukan operasi untuk menghilangkan tahap atas, Fregat, dari orbit. Setelah peluncuran pesawat ruang angkasa dan selesainya operasi untuk memindahkan tahap atas dari orbit, petugas pusat kendali luar angkasa Angkatan Luar Angkasa VKS memasukkan informasi tentang kendaraan luar angkasa yang dimasukkan ke orbit dalam katalog utama objek luar angkasa sistem kendali antariksa Rusia, dan mulai menganalisis dan memproses informasi tentang objek antariksa baru, untuk diterima oleh dukungan dari pusat utama intelijen situasi antariksa dari pasukan antariksa VKS. Terima kasih telah menonton!